Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman ketemu lagi di channel bubuk bonsai berebas ya nah pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara fermentasi kotoran kambing yang masih murni ya ini ini adalah kotoran kambing yang baru diambil dari peternak dan tapi ini udah sedikit agak kering ya walaupun masih panas dan saya akan olah menjadi pupuk organik serbaguna ya kita fermentasi dengan MP4 nah ketika teman-teman bertanya kenapa harus fermentasi karena proses fermentasi berfungsi untuk mengurai bahan-bahan organik yang terkandung dalam kotoran kambing teman-teman untuk dijadikan sumber unsur hara yang stabil dan lebih mudah diserap oleh bonsai atau tanaman-tanaman lainnya sehingga bisa lebih tumbuh baik dan tentunya lebih subur ya pertumbuhan tanamannya dikarenakan kotoran kambing yang masih baru ini bersifat panas teman-teman karena mengandung amonia yang cukup tinggi sehingga bisa membakar bonsai atau tanaman ketika kita aplikasikan secara langsung tanpa menggunakan teknik fermentasi itu sangat mengetriskan teman-teman nanti biasanya apalagi di tanaman-tanaman yang tunas muda atau baru dongkelan atau hasil semai apa saja biasanya itu sangat cepat mempengaruhi rusaknya tanaman itu gejalanya biasanya dengan diawali daun kekuning-kuningan bahkan coklat atau mungkin si daun menghitam lalu rontok jadi kotoran kambing ini sangat perlu sekali dilakukan pengurangan pengurayan ya sehingga kalau diaplik diaplikasikan tidak menyebabkan bonsai layu atau bahkan mati karena pada kotoran kambing yang belum diproses juga mengandung bakteri jahat ya atau patogen yang bisa menghabat pertumbuhan dan merusak tanaman Oleh karena itu diperlukan fermentasi untuk membunuh bakteri tersebut Hai lalu eh proses fermentasi ini juga sangat berguna untuk mematikan biji-biji gulma teman-teman biasanya kan setelah kita tabur apa namanya kotoran kambing tanpa fermentasi walaupun kita tabur sedikit ya biasanya tumbuh rumput-rumput atau gulma dan lain sebagainya itu disebabkan oleh biji-biji gulma yang tidak terurai oleh kambing yang ter yang terdapat di ini apalagi kadang-kadang kan namanya juga diperternakan ya campur segala macam seperti ini rumput-rumput yang bisa bisa saja terjadi terjadi bahwa mengatasi apa namanya biji-biji dari rumput atau gulma tersebut tercampur dengan eh si kotoran kambing tersebut ya jadi ketika proses fermentasi nanti gulma-gulma ini akan si mati ya karena terkena panasnya fermentasi nah oke teman-teman kita lakukan fermentasi ya tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru gabung jangan lupa like comment subscribe dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar mendapatkan info terbaru dari video-video terbaru dari kami oke teman-teman kita kita lanjutkan ya Nah teman-teman untuk langkah pertama kita siapkan dulu kotoran kambingnya ya ini kita gunakan bersekala kecil ya hanya sekitar 5 kg kotoran kambing ini kita buang dulu bahan-bahan seperti logam atau plastik dan sebagainya yang akan mengganggu proses dari fermentasi ya dan ini yang menyatu juga yang menggumpal kita hancurkan kita sortir dalam artian dari itu bahan-bahan plastik biasanya kan tercampur dengan apa saja kita sortir lalu kita ratakan kita ratakan ya gunanya untuk nanti jadi ketika penyiraman ini bisa merata ya teman-teman kita ratakan agar penyiramannya gampang nah selanjutnya kita siapkan nah untuk perkiraan 5 kg kotoran kambing saya gunakan 1 liter air teman-teman ini air 1 liter ya lalu gunakan untuk starternya MP4 ini fungsinya untuk ke pengurai ya untuk pengurai karena dalam M4 ini terdapat bakteri baik ya dalam kondisi tertidur kita aktifkan dulu kita kocok sebelum kita campurkan nah untuk 1 liter air air bersih ini kita campur dengan M4 satu tutup ya satu tutup botolnya ini udah sangat cukup teman-teman teman-teman ini ya untuk 1 liter kurang lebih ini tutup botol ini 12 ml ya ini kita campurkan ke dalam air nah untuk selanjutnya kita campurkan dengan molase ya kalau tidak ada molase gula merah atau tetes tebu dan lain sebagainya ya teman-teman pasti mengetahuinya ada memakai gula pasir dan lain sebagainya ini gula merah kita campurkan ke air yang sudah kita campur M4 kita aduk-aduk biarkan si gula merah ini larut lalu tunggu beberapa menit ya 10 sampai 15 menit karena ini kan intinya untuk makanan daripada si apa namanya ya bakteri-bakteri baik ini ya ini sekitar 50 gram untuk nutrisi ya nutrisi daripada bakteri-bakteri yang terkandung dari daripada M4 oke teman-teman kita diamkan dulu 10 sampai 15 menit sampai gula merah ini larut dalam air ini nah selanjutnya setelah kita diamkan selama 15 sampai 10 menit kita masukkan larutan fermentasi ini ke dalam botol spray ya nanti kita campurkan kekotoran kambing tersebut kita masukkan semua kita tutup lagi ya nah warnanya seperti ini teman-teman lalu kita siramkan ke kotoran kambing ini nah ini teman-teman gunanya memakai spray ini atau semprotan ya si kotoran kambing bisa lebih merata ketika kita semprot beda halnya kalau kita siramkan saja ini kadang-kadang sulit untuk merata teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah setelah kita semprotkan semua dan ini cukup lumayan basah ya teman-teman ini bisa teman-teman saksikan ini sudah basah tercampur oleh ciri yang tadi kita campurkan nah setelah itu kita masukkan ke dalam wadah Terserah teman-teman bisa menggunakan Plastik, karung atau Ember dan lain sebagainya Kita masukkan disini Masukkan sedikit lagi Nah setelah itu tinggal kita tutup ya Pakai plastik atau apa aja Supaya Suap panas dari fermentasi tidak keluar ya teman-teman Ini kita ikat Jadi terserah teman Untuk bisa menggunakan plastik atau karung Atau apa saja ya Untuk wadah dan penutupnya Kita ikat Nah setelah ini Baru kita tunggu Satu bulan kemudian teman-teman Nanti butiran-butiran kotoran kambil yang mengering itu Akan Menjadi remahan-remahan kecil teman-teman Kebetulan saya sudah mempunyai contoh yang sudah jadi ya Aduh maaf Nah ini teman-teman Ini yang sudah satu bulan Kita fermentasi Dan kita buka ya Kita cek hasilnya seperti apa Nah ini teman-teman Ini hasil jadinya seperti ini ya Sangat bagus sekali Jadi ketika kita teken Menggumpal Tapi Sudah hancur kembali Dan ini tidak padat ya Dan ini sangat kaya Akan Unsur hara juga Nah teman-teman Nanti ketika Ketika di dalam Masa fermentasi Satu minggu sekali Teman-teman bisa cek Kalau sekiranya Si kotoran kambing ini kering Dalam waktu satu minggu Teman-teman bisa siram lagi ya Menggunakan Air yang seperti tadi lagi ya Campuran daripada Kotoran Maaf M4 Gula merah Dan air ya Jangan sampai Benar-benar kering ya Bisa terus diulangi Seminggu kemudian Kalau seperti itu lagi Bisa diulangi lagi Oke teman-teman Inilah Ini ya hasilnya Terima kasih Teman-teman Sudah setia menyimak Cara Fermentasi kotoran kambing ini Nah buat teman-teman Yang baru gabung Jangan lupa Like, komen, subscribe Dan juga Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar mendapatkan info terbaru Dari video-video terbaru dari kami Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih